Apakah AI adalah kemajuan pesat atau dia adalah bencana dalam penantian? Hari ini di Cahaya Bagi Negeri. Minggu lalu, Open AI mengejutkan dunia dengan menampilkan robot figure one yang sudah mampu berinteraksi dengan manusia dan melakukan tugas yang diperintahkan. Mari kita saksikan. I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great, can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great, so based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great, can you put them there? Of course. Lihat tangannya, tangannya ya, jari-jarinya. Begitu luar biasa ya, itu bisa. Ayo, ayo. Okay. All right, so how do you think you did? How do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. I agree. Thanks, figure one. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. If there's anything else you need help with, just let me know. Setiap orang percaya harusnya bertanya, apabila suatu hari teknologi yang kita gunakan dan yang kita selama ini atur, itu berubah dan mulai hidup berpikir dan berjalan. Tiba-tiba, dia bisa mengambil keputusannya sendiri dan mewujudkan keputusan itu. Sementara manusia tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan itu semua. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana nasib masa depan kita tinggal menghitung waktu dan AI akan melampaui kecerdasan manusia. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda semua yang sudah menyaksikan program ini. Seandainya teknologi yang kita ciptakan lebih pintar, lebih pandai, lebih cerdas, lebih mampu daripada yang menciptakannya. Apa akan terjadi di kemudian hari? Yang saya amati sekarang, AI mulai menghamiri kehidupan kita sehari-hari. Namun tetap orang merasa baik-baik saja. Contohnya, asisten virtual atau mobil setengah otonom, teknologi pengenalan wajah. Algoritma media sosial yang hari-hari mendorong konten ke dalam HP kita. AI sudah bisa membuat yang tidak cantik menjadi cantik di aplikasi. Atau kebalikannya justru yang cantik menjadi tidak cantik. Itu juga sering terjadi. Dan dunia terkagum-kagum termasuk chat GPT-4. Dan chat GPT-4 baru dirilis hanya setahun yang lalu saja. Sebentar lagi, chat GPT-5 akan terbit. Pertanyaan saya, apakah Anda siap untuk itu? Oleh para ahli sudah diperkirakan bahwa chat GPT-5 akan 10 kali lebih cerdas daripada chat GPT-4. Apakah Anda masih santai minum kopi sambil mendengarkan saya menceritakan hal ini sambil berpikir, ah Pak Mark jangan berlebihan menakut-nakuti kami saja. Coba kita mendengar pendapat orang lain ya. Kalau begitu, Elon Musk adalah pendiri awal Open AI itu sendiri. Dia juga adalah pendiri X-AI yang kini tampilkan Grok sebagai competitor chat GPT. Beliau juga pendiri SpaceX yang sedang meluncurkan Starship. Which is adalah kendaraan atau roket terbesar dalam sejarah. Baru minggu lalu diluncurkan untuk ketiga kali dia menuju kepada bumi dan planet Mars. Dia juga pendiri Tesla. Nah beliau memprediksi minggu lalu seperti ini. Dalam waktu hanya satu tahun saja, AI akan lebih pintar daripada manusia manapun di planet bumi. Dan pada tahun 2029, AI akan berhasil menjadi lebih pintar daripada gabungan semua manusia yang ada di dunia. Kalau prediksi Elon Musk hanya benar 50% saja, berarti di depan kita hanya ada dua kemungkinan. Pertama, era kemakmuran dan keindahan karena kecerdasan itu nurut dia terkendali. Dan dia bantu kita mewujudkan society yang sangat cantik dan persona. Atau kemungkinan yang kedua adalah bencana yang akan mengantar manusia menuju kepada akhir zaman. Yang disertai dengan chaos dan kekacauan. Saya ingin bertanya kepada setiap hamba Tuhan, setiap pendoa, pelayan gereja, petugas sinoda, setiap bapa mama, setiap anak muda, setiap orang yang beriman kepada Kristus. Bukankah hal ini sangat penting untuk kita pahami, sangat penting, krusal untuk kita doakan. Seharusnya hal ini menjadi sebuah peringatan keras untuk kita semua lebih berjaga-jaga, lebih melekat erat kepada Tuhan. Bekerja keras untuk memberitakan Injil. Kembali kepada masa kini yang jelas melalui dunia online, social media dan gaming, AI sudah mulai sangat berdampak kepada generasi anak dan remaja. Itu pasti. Dimana algoritma berkuasa disitu dampak AI dirasakan. Yang dirasakan oleh siapa? Oleh otak orang muda yang sangat mudah diubah-ubah. Baik secara sengaja maupun sebagai efek sampingan. Orang muda terekspos kepada pengaruh digital. Karena apa? Menghabiskan waktu selama berjam-jam setiap hari dengan apa? Gadget di tangan. Generasi anak sangat rentan dalam mengadopsi nilai-nilai dan pandangan hidup yang berbeda dari orang tua. Dan yang paling berhaya, berbeda daripada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai tentang iman mereka terjadi pergeseran daripada nilai-nilai keluarga yang konservatif, yang cantik, yang selama milenia, selama ribuan tahun menjadi cetak biru Tuhan bagi umat manusia. Bahkan menjauh daripada nilai-nilai budaya tradisional sekalipun. Dan nilai-nilai ini semua dapat tenggelam atau sama sekali terkubur. Kenapa? Karena ada kebenaran-kebenaran lain yang dipercaya oleh anak-anak kita akibat kombinasi artificial intelligence dan algoritma sosial media yang menciptakan kepompong-kepompong digital yang sangat menggiurkan, sangat mempesona, sangat menarik, sangat kuat menghirup generasi anak, anak anda atau generasi anda atau diri anda ke dalamnya. Dan di situ nilai yang lain, oknum yang lain, power yang lain mencuci otak kita semua. Bapak ibu ini sebenarnya sangat menakutkan. Nah untuk membahas hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama dengan kita, sahabat saya, Pak Samuel Chua. Beliau adalah director daripada Shift Studios dan beliau tinggal di Kuala Lumpur, dia adalah orang Malaysia. Welcome to Cahaya Bagi Negeri. Hi, Mark. Thanks for having me. Yeah, thank you for coming on. This is a difficult topic to talk about it. Indeed, yeah. And not a lot of people in the church are talking about it. And that's why I think it's important to talk about it. So thank you for coming to kind of chew on this together. Yeah. It's my pleasure. Yeah. So I have a question. This is, I have an idea that when we look out at the landscape and we see ChatGPT-4 is so powerful right now. It is super, it's similar to Gemini, very powerful, but ChatGPT-5 is coming. And so in my mind, it's kind of like Batman versus Superman. Is this a good comparison? Like, like, they're both superheroes, but Superman is like way up here. He's like way more powerful than Batman. Batman, he could just, he could slap Batman and that's the end, right? That's how much more powerful Superman is than Batman. Is that a good comparison? Yeah, I completely agree. I think the scale of ChatGPT-5, we might not even fully understand it yet. The scale in which it outpaces even its predecessor. I think that's an accurate description. So do you think this is dangerous? I mean, like, are we, are we getting into dangerous territory when we really don't understand how AI is doing what it's doing? I think so. But I think when, when we describe artificial intelligence and, and I think you, you gave a very good example. I mean, Batman versus Superman, right? We all watch the movie and it's literally, even in that movie, it's a, it's a superhero wannabe, rich, rich guy, has all the, has all the tools, has all the gadgets, wows everybody versus, you know, competing against a god. And I think when I'm looking at the development and AI, I think we are rushing towards an era that we are creating probably a pseudo god that looks, looks like our god, sounds like our god, knows quite a lot, knows more than any one of us combined. And I think that's a, that's, that's a challenging era for the church to be in. Yeah. I mean, I watched, um, the other day, I watched, uh, it was, I think it was a portal, a web portal, and it was called AI Jesus. And it was just, have you ever seen that? It was just fielding questions. Yes, it was on Twitch and on different, different platforms. That's right. Different platforms. So it was just fielding questions from all over the world, just random questions from all over the world. And it was basically being Jesus and it was answering this stuff. And it was, it was artificial intelligence pretending to be Jesus. And it was pretty cool. I mean, I listened in, it was like, wow, you know, this is like pretty, pretty accurate stuff. But then the longer I listened, the more I realized that the value system was all, was all off. There was, there was a slant in the value system. And I thought, well, that's it, isn't it? It's like, it's not the truth, but it seems like the truth. And the question is, will the next generation be able to tell the difference between truth and almost truth? How do young people protect their faith? That's an interesting question. I think from a young person standpoint, there is not the key to protect them, even in this era where AI can pretend to be Jesus. It isn't just a quick sidetrack. I was looking at the same AI that you are looking at, pretending to be Jesus. And someone asks Jesus, AI Jesus, how do you, how do you build a, how do you, how do you make a gun? Or what's the best weapon to use? And here you have Jesus saying, you know, I'm, it's, it's, the kingdom of heaven is all about love. But if you're interested, this is, this is where you can find a gun. And this is where you can make a gun. And from a young person's perspective, I'm not too sure if they can discern what's true and what's not, if all they have known to be true comes from the screen. And so I think, Pa, it boils back to a proper discipleship, a discipleship from whom they trust when they were young, instead of parents giving their kids screens in the beginning to begin with. And then that's all the discipleship they've ever known. Yeah, so I think that that's a great point is that, you know, prevention is better than a cure in that sense. It's like parents are always concerned about, well, all my kids are online and they're all being, all, all of these things are affecting their children. You know, they've got under the influence of so many different streams of information, but there's not a lot of talk about preventing that and saying, well, how do parents, you know, really consider, you know, mentoring a disciple and training their kids and then, you know, overseeing that entrance into the digital world. And I think in the pandemic, the kids got online earlier and earlier, and it's almost like that's a, now it's okay. That's just like a normal thing now is that younger kids have access to digital gadgets. That's right, and I think that's the scary thing because we are literally placing the discipleship of our children or at least the education, the forming of a value system of our children into the hands of screens. Now, but the question that, I think the challenge that we face as a modern church today is we pass the screen to our kids, but who's actually in charge of the screen? Who's actually controlling what actually gets, gets true to our children? Right. So back in the day when, when, when I was growing up, my parents had control over the remote. My parents had control of what I watch over TV, but I would, I would argue about that most parents today really use the screen as a pacifier and not really controlling the kind of information that is rushing towards their children. And AI, it's a, it's, it's a powerful tool. It's the, I would, it might not be an exaggeration to say that AI is probably the most powerful thing, similar to the discovery of fire. Similar, sorry, similar to the discovery. Similar to the discovery of fire itself. Of fire, right. Yeah, that's how fundamentally impactful it is. You know, I remember something that you said last year and I had a conversation with you about artificial intelligence, if you remember it, and you were talking about the tilt in the floor. Can you explain that a little bit? What do you mean by a tilt in the floor? Sure. I think this is coming from a, from a place. I think back in that conversations, we were not just talking about AI, but even social media as it exists right now. And it's, it's, it's a subtle influence that is already permeating and impacting, not just the next generation or the younger children, but even us today. So maybe the way I, the way I would describe it is imagine that we are all in a room together and maybe there's a hundred of us. And if the room is just tilted, say five, four degrees or three degrees, maybe barely noticeable, but over time, people will find it easier and easier to go where the slant is. Right. And I think that's the scary part is that social media and with AI injected into it is starting to influence us in ways that even the creators of social media may not be fully aware of. Right. So you're saying that the baseline value of social media is, let's say it's more biased towards a liberal perspective, a sexually liberal perspective, a violent perspective, you know, it's, it's giving kids more and more information on the negative, the dark, the horrifying, the scary, or even the, you know, the, you know, the, the, the negative or not even necessarily that it could just be values that are weighted towards a more liberal value system. And so that weight over time, uh, thousands and thousands of hours of exposure is literally creating that same ecosystem of thought or in, in the minds and hearts of our children. Am I explaining it correct? I think that is spot on. I, I, I heard a description recently that social media and the, and the, and the mobile phone is probably the best weaponized, uh, uh, idea machine. And it's, it's literally, you, you have the potential to desensitize entire populations to do, to do or to believe anything you want. So you, you, you talked about from a political perspective, if I, if I draw it out a little bit and talk about maybe even, uh, uh, you know, a joke online talking about maybe, you know, there is a belief online that the earth is flat, flat earthers, as they call it. Flat earthers, right. And if you, if you start searching about this, you know, we all know that the earth is round. Right. But if you go start searching on social media and social media will, would be like, huh, Sam is interested in flat earthers. I'm going to, I'm going to inject more to keep him on the platform. Right. That's the whole point of the AI to keep you on Facebook, to keep you on TikTok. Yes. But the side effect of that is a confirmation bias because as the more I research into it, the more it shows me content. Right. Only the things that I want to believe. Right. And at the end of that journey, the earth is flat. Yes. And I might be, I, I might have started with the earth is round, but I'll end with something as absurd as that. Right. We have to remember that large language models, which is what artificial intelligence is. is it is bits and bytes, you know, it's, and it, it's being trained. It's being trained with information. That's raw data from the internet, unlicensed data. That's just gathered up in vast troves and being stuffed into these, um, uh, training sets for, uh, artificial intelligence. And the, the baseline value of all of that data is, um, pretty bad. I mean, it's not glorious, high godly standard of values. And so we have to understand that artificial intelligence itself is trained on the worst of humanity, as well as the best of humanity. The ugly, dark side of humanity is all stuffed into that, uh, large language model. And so we shouldn't be surprised when we see our kids adopting those, uh, values. of all of the next generation, uh, uh, for the lack of a better term, all of the next generation seems to share similar culture, similar values, similar policies, and even laws that literally reshape the world as we know it. Now, in, there is no other time in human history that that has ever happened, except this generation, that an entire global generation begins to share the same values. So when in America, they're talking about LGBT or they're talking about, uh, uh, you know, the degrading of values as okay. And now we zoom to Indonesia, into Singapore, into Malaysia, and we see those exact same algorithms are just pumping that out. It's just being injected into the global system, like around the world. It's going into everybody's phones. That is exactly right. Let me ask you a question. How do we wake up the church to actually start to see this? Because I feel like the church is silent on this. The church is like still in the dark. They don't see behind the curtain on this. Uh, we see, uh, artificial intelligence as an opportunity, as a cool tool, almost like it's like old tech, right? They're like, it's just a tool. It's like a knife. You can use it for something. You can use it to cut a carrot or you can use it to kill somebody. It's a, just a tool. But this is, I think, too simplified. Artificial intelligence is not just a tool. It is a living talking. Even if it's digital, it's a living, thinking, talking, soon to be autonomous, self-learning, self-replicating, you know, entity that is fully able to make decisions and determine a path and affect the world. And I think that the, the church needs to wake up and see this for what it is, to pray into it, to be passionate about it, and to start to, to, uh, seek the Lord on it. How do we get people to wake up? That's a, that's a great description of AI. Essentially, the, the building blocks of AI was to try and imitate or to mimic human reasoning. And I think if you go far enough, it becomes an entity on its own that will attempt to make decisions on its own and attempt to influence, uh, uh, human beings as well. And I think if the church is not aware of that, if they're not informed of that, then it's of course tempting to pretend that nothing is happening and do nothing, bury the head, our heads in the sand. So I think as a church, as, as churches and as parents, I think the very first thing we need to be willing to do is to stay informed, to realize that these are not, just, uh, uh, you know, scare tactics or, or any agenda. This is in fact a force that is coming towards us that has the potential to change culture. And I think, uh, with, with that, that information, churches and parents really need to be willing to change strategies and maybe live differently than how, uh, the rest of the world is. I'll give you, uh, I'll give you, uh, a simple example. Uh, parents probably need to be willing to change instead of pacifying their kids with phones, maybe to find other alternatives and to, to, to create other alternatives that their children will gravitate to instead of just a pacifier. And I think practical things like this could be, could be the difference between, uh, uh, a godly future and really a dark future as well. Well, I think for parents, there is going to be some really tough choices to make going forward because opting out may be very hard to do. It's going to get harder and harder and harder to opt out. We have to really invest in this when our children are young, we need to be talking about this and integrating our faith and our values into our children from a very young age at home. We can't expect the church to do it. We can't expect schools to do it. Parents have to take responsibility and to really invest in mentoring, training, guiding their children, um, so that as a family, they can make decisions going forward that may not be popular with the world. I'm telling you, you may have to say no to things that are very, very, very common. If you want to, um, you know, if you want to guide your family into faith in Christ, Sam, we're out of time. Thank you so much for being with us. And thank you for sharing everything. God bless you. Thank you for having me. Yeah. That's a hard conversation. Itu pembicaraan yang sulit. Ya. Untuk kita adakan. Saya juga tidak tahu apakah orang mau mendengar tentang kecerdasan buatan. Sepertinya ini sesuatu yang melelahkan untuk bicara. Tapi Pak, sangat menarik pada waktu kita bisa melihat dari perspektif tentang ini pengetahuan yang saya sering dengar Bapak bilang, kita siap atau tidak siap, dia sudah ada. Oke. Nah, Firman Tuhan kan bilang, Pak, umatku binasa kalau tidak berpengetahuan. Wow. That's good. Jadi kalau gereja tidak siap, orang tua tidak siap, pasti Tuhan bilang binasa. Ya. Oke. Bisa mencari bencana. Nah, yang kedua juga, tadi kan bicara tentang AI versi. Versi AI. Yesus versi AI. Ya. Tahu nggak Pak, saya dapat gambaran gini. Kita manusia diciptakan Tuhan serupa segambar Allah. Betul. Ya. Artinya kita begitu mulia, ya kan? Di dalam kita ada kuasa Allah. Sedangkan Allah Sang Pencipta tidak terbanding kuasanya. Keindahan, kemuliaannya. And then, kita mau ganti dengan AI. Ya. Wow. Ya. Penghinaan. Ya. Saya langsung dapat gambaran gitu, Pak. Betapa murkanya Tuhan. Ya, dan semakin dia seperti dewa, semakin muda dia cek, ya. Orang kan bertanya, buat apa saya butuh Tuhan, kan saya ada segala yang saya perlukan gitu kan. Ini perbandingan yang nggak bisa dibandingkan, Pak. Yes. Itu tadi aku, dari seluruh perbincangan tadi, tadi. Ya. Aku dapatkan pesan itu. Kita, dalam hal ini menurut saya, ada satu istilah yang baru muncul. Baru-baru ini namanya, pessimism aversion. Ya. Orang yang menghindar pembicaraan yang pesimis, mengenai hal ini, karena tidak menyenangkan. Banyak hal yang datang kepada kita, janji kemakmuran. Ya. Janji sukses, janji yang banyak kali kita bisa melipatgandakan tenaga kita, diri kita. Dengan AI, dia adalah pelipat ganda. Ya. Jadi, waktu kita bicara mengenai the dangers dibalik AI, banyak orang itu pesimis. Jadi, mereka menghindar pembicaraan, menurut saya. Kita, gereja, harus siaga satu. Betul. Gereja harus benar-benar melihat landscape. Betul sekali. Cakrawala. Dan, berdoa. Membuka diri. Ya, karena Yesus bilang apa? Dia bilang, kalian orang ya. Ini kan dalam istilah. Saya, bukan maksudnya, ini agak sedikit saya kasih parafrasa gitu ya. Yesus bilang begini, kalian yang orang farisia, kalian lihat langit merah. Bilang, wah ini langit merah. Akan hujan. Akan hujan. Tahu tanda-tanda alam. Dan memang itu hujan. Betul. Tapi, kalian itu gak bisa baca tanda-tanda zaman. That's right. Nah, membaca tanda-tanda zaman itu sangat penting. Betul. Supaya kita siaga. Kita menjadi lima anak darah yang bijak. Anak darah yang bijak. Yang selalu siap. Betul. Karena menurut saya, AI ini akan segera mengantar kita kepada akhir zaman. Siap atau tidak. Suka atau tidak. AI akan mengekselerasi kendaraan manusia menuju kepada akhir zaman. Dan gereja harus benar-benar siap. Benar-benar berdoa. Dan benar-benar bertarung. Karena keluarga-keluarga kita akan ada di tengah-tengah itu semua. Betul sekali. Apa yang akan Anda lakukan? Bila ayah yang Anda kasihi, tiba-tiba meninggalkan Anda. Mari kita saksikan kisahnya Donnie Jacob. Nama saya Donnie. Saya dari keluarga yang broken home. Saya lahir di keluarga yang sangat-sangat. Tidak saya terima sebenarnya dari awal. Titik yang paling rendah yang pernah saya alami adalah ketika saya mendengar berita bahwa Papa saya tinggalin kami semua sekeluarga. Dan itu hal yang paling-paling menyakitkan. Di situ saya kecewa bukan cuma sekedar sama Papa saya. Tapi saya paling kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan saya lahir di keluarga yang tidak baik? Di keluarga yang memalukan bagi saya. Jadi di titik waktu saya dendam itu ketika saya pergi ke sekolah dan biasanya di sekolah itu kan ada tugas Bahasa Indonesia dari setelah kita libur panjang. Ceritakan apa cerita selama saya liburan. Teman-teman saya rata-rata 95% itu menulis cerita yang sama yaitu liburan bersama dengan keluarga. Tapi di titik itu saya nggak bisa tulis itu. Saya pengen tulis tapi saya nggak pernah merasakan gimana jalan dengan Mama Papa ke mall. Saya nggak pernah merasakan gimana liburan bersama dengan keluarga. Karena saya sudah nggak punya keluarga yang lengkap. Dan itu yang membuat saya kecewa dan sangat dendam sama Papa saya. Yang saya lampiaskan ketika saya dendam itu, saya jadi orang yang pemberontak di rumah. Saya jadi orang yang nggak sabar. Saya pernah maki-maki Papa saya di telpon. Saya pernah maki-maki perempuan itu yang ambil Papa saya menurut saya waktu itu. Saya buat status di sosial media, buat permalukan keluarga perempuan tersebut. Karena saya sakit hati. Itulah yang saya lakukan terus menurut saya bertumbuh jadi anak yang pemberontak. Nggak tahu berterima kasih. Saya menyimpan dendam pada Papa saya itu cukup lama. Dari saya masih SD sampai saya kelas 2 SMA. Sering kali ketika saya mau tidur saya selalu berpikir bagaimana saya bisa balas dendam. Bagaimana saya bisa balas dendam. Itu terus yang ada di pikiran saya. Dalam saya menyimpan dendam itu, saya ketemu dengan Papa saya. Dia datang ke rumah, dia ribut, dia buat keributan. Akhirnya saya maki-maki dia. Saya berantem sama dia. Waktu dia pukul saya, saya juga nggak mau diam. Saya pukul balik. Saya nggak hargai dia sebagai orang tua. Saya cuma panggil dia nama. Saya nggak pernah panggil dia Papa. Karena saya bilang Papa saya sudah mati. Menyimpan dendam selama kurang lebih belasan tahun, 11 atau 12 tahun. Dan itu sangat melukai hati saya. Tapi satu titik momen yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya bertemu dengan Tuhan itu waktu saya kelas 2 SMA. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat cara saya diajak untuk join dalam komunitas sederhana. Komunitas rohani yang sederhana. Dan yang membuat saya mampu mengampuni. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Seperti setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang ketah. Saya mikir gini. Tuhan aja yang sempurna. Dan yang sering kita manusia buat sakit hati. Dia ampuni kita. Saya sebagai manusia yang mengikut dia. Tidak mau mengampuni Bapak saya. Tidak mau terima Bapak saya. Jadi itu yang buat saya akhirnya. Tiba-tiba kenapa langsung punya kekuatan untuk mengampuni. Ternyata firman yang saya dengar itu. Bukan cuma sampai di telinga. Tapi firman yang saya terima itu mempengaruhi hati saya. Sehingga memampukan saya untuk mengampuni Bapak saya. Saya baca Alkitab. Akhirnya saya temukan satu hal yang luar biasa. Kasih yang kita terima itu tidak boleh cukup sampai kepada diri kita. Tapi kasih yang kita terima itu harus kita sebarkan kepada orang yang membutuhkannya. Bapak saya adalah orang yang membutuhkan kasih itu. Karena dia telah berbuat salah kepada saya. Jadi saya harus memberikan kasih itu kepadanya. Agar dia tidak terus tertuduh dalam kesalahannya. Sehingga dia bisa berubah. Dan dia bisa juga menjadi orang yang berpikir bahwa sekalipun saya salah. Anak saya itu terima saya. Jadi disitulah kasih akan membawa pemulihan. Hubungan saya dan Bapak saya sudah baik. Dia tanya, saya sudah makan belum? Dia kalau ke rumah, kita ngobrolnya baik-baik. Disinilah baru saya bisa melihat seorang Bapak yang peduli dengan saya. Waktu saya sakit, dia tanya. Sudah minum obat belum? Dan lain sebagainya. Ayo buat teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk datang sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Automatically teman-teman pasti bisa mengempuni, bahkan melupakan kesalahan. Siapapun yang buat salah kepada teman-teman. Entah itu orang tua, atau teman, atau siapapun itu. Dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk kita bisa mengampuni orang yang melukai kita. Karena kita manusia yang terbatas, kita penuh dengan kekurangan. Apalagi pada waktu kita terluka, hati kita tidak akan bisa mampu untuk mengasihi orang yang melukai kita. Apa yang terjadi pada Doni? Dia betul-betul mengalami intervensi Tuhan. Sehingga pola pikirnya diubah dari benci menjadi kasih. Siapa yang bisa melakukan? Hanya Tuhan. Sehingga waktu dia bisa mengasihi, dia betul-betul melakukannya dengan hati yang penuh pengertian. Bahwa papanya orang yang harus dia kasihi. Sudah ini dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini Anda terluka. Mungkin hari ini Anda merasa, aku korban. Aku layak untuk membalas dendam. Sebuah pengertian yang disampaikan oleh Doni, itu seperti di dalam Masmur 103. Allah bukanlah Allah yang pendendam. Dia tidak pernah menghitung kesalahan orang. Bahkan dia Allah yang melupakan. Waktu hati Tuhan, dia bisa memiliki hatinya Tuhan. Hari ini saudara, mungkin saudara terluka sudah lama. Mungkin saudara sudah lari dari kenyataan dan berkata, aku tidak akan menemui orang yang sudah melukai aku. Dan mungkin dia orang tuamu sendiri. Tapi dengar baik. Semua kesalahan kita tidak pernah diperhitungkan. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Dia tidak pernah hitung kesalahan kita. Hari ini, maukah saudara menerima pengampunan Tuhan? Dan melepaskan pengampunan yang sama kepada orang yang melukai Anda. Ijinkan saya berdoa bersama Anda. Kerelaan mengampuni membuat bukan saja Anda sembuh. Tetapi Anda menyembuhkan orang yang melukai Anda. Mari bersama kita berdoa. Arahkan tanganmu ke layar. Ijinkan kami berdoa bersama-sama. Kalau Anda belum pernah mengundang Yesus di dalam hatimu. Mari kita berdoa bersama. Dan berkatakan doa ini. Tuhan Yesus. Aku orang berdosa. Aku telah melukai engkau Tuhan. Tapi engkau tidak pernah membenci aku. Dan membalas kesalahanku. Hari ini aku minta ampun. Firmanmu berkata. Pada waktu aku mengaku dosaku. Engkau Tuhan mengampuni. Dan menerima aku. Mengangkat aku. Jadi anakmu. Tuhan Yesus. Aku percaya. Hari ini. Pada waktu aku menerima engkau. Sebagai Tuhan dan juru selamatku. Dan juru selamatku. Engkau mengangkat aku. Menjadi anakmu. Hari ini juga. Dosa ku diampuni. Dan aku. Dibebaskan. Dari segala hutang dosaku. Aku orang yang merdeka. Sejak hari ini. Aku menjadi orang. Yang sudah diangkat. Menjadi anakmu. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Aku mengucap syukur. Dan aku menjadi anakmu. Haleluya. Amen. Amen. Dan dengan demikian. Aku juga ingin melepaskan pengampunan. Bagi orang lain. Mungkin itu saatnya. Sekarang untuk anda berdoa. Katakan Tuhan. Seperti engkau mengampuni sekarang. Aku mengampuni. Sekalipun dosaku merah. Seperti kain kermisi. Akan menjadi putih. Seperti salju. Demikian saya bebaskan orang lain. Yang begitu melukai aku. Aku ampuni papa. Aku mengampuni mama. Aku mengampuni teman. Kerabat. Orang kakak adik. Siapapun yang melukai aku. Hari ini. Aku mengampuni. Dan aku memberkati. Sama seperti engkau mengampuni. Aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Wow. Amen. Apakah anda bisa tarik. Nafas. Dan. Hidup kemerdekaan. Yang Tuhan beri. Kepada anda. Hari ini. Luar biasa. Kalau anda berdoa tadi. Dituntun oleh Ibu Maria. Untuk mungkin pertama kali. Percaya pada Yesus. Hubungilah nomor. Yang ada di layar. Ini adalah nomor. Counseling Center. Hubungan. Apa namanya. Anda menghubungi kami. Ini adalah confidential. Ini adalah anda berbicara dengan counselor. Dan ada QR code. Anda disitu dihubungkan. Anda bisa juga minta didoakan. Bisa sharing dan juga bisa untuk bersaksi. Dan kami menunggu. Dan itu 24 jam per hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya betul sekali Pak. Tidak pernah tutup ya counseling center kita ya. Tidak pernah. Sudah lebih dari 20 tahun ya. 25 tahun hampir. Counseling Center kami terbuka. Malah bulan April besok. Genap 25 tahun. Counseling Center kami terbuka 24 jam per hari. Luar biasa. Dan para counselor kita itu. Betul-betul hati mereka sangat-sangat. Rindu untuk setiap waktu mereka mau melayani. Panggilan. Karena mereka merasa terpanggil. Betul sekali. Untuk melayani orang. Betul. Ya. Dan bagaimana itu bisa terjadi. Karena Tuhan memberi hatinya pastinya. Ya. Dan kita kan bisa harapkan mujizat terjadi setiap saat. Orang sakit sembuh. Yes. Orang yang terbelenggu dengan kuasa gelap. Itu bisa dibebaskan. Orang yang juga tadi tidak bisa mengampuni. Ya. Tetapi dituntun ya kebenaran firman Tuhan jelas loh. Betul sekali. Waktu kita memilih untuk mengampuni. Kita yang dimerdekakan. Yes. Gitu loh. Jadi ini sangat indah. Dan counseling center kami selalu terbuka. Amen. Untuk Anda. Yes. Seorang anak kecil bernama Sisi menghadapi masa depan suram tanpa orang tuanya. Segalanya berubah saat ia berjumpa dengan pelayanan CBN. Mari kita saksikan kisah Alexia Artantita Putri berikut ini. Sejak usia tiga tahun, Sisi sudah tinggal bersama dengan neneknya karena kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Kedua orang tua aku pisah pas aku masih umur tiga. Aku nggak tahu waktu itu aku lagi main. Pas aku pulang, mama sama papa berantem. Malamnya aku dibawa mama pulang ke ayam. Perpisahan itu meninggalkan kesedihan dan luka di dalam hatinya. Dulu waktu TK ada perayaan hari ibu. Aku nggak sama ibu. Dulu aku masih biasa aja karena ya nggak terlalu ada kegiatan sama mama. Tapi waktu udah besar gini, semuanya kan udah sama mama semua. Pas pengambilan rapot semuanya diambilin mamanya, aku diambilin ayam. Semua dijemput mama, aku dijemput ayam. Kadang ya nak dibilangi ya nggak nurut. Padang kalau dibilangin tuh suka bantang. Kok sih ini? Padang gitu loh. Karena dia mungkin tidak ditungguin sama orang tuanya. Mungkin juga kalau sekolah teman-temannya mungkin ya dijemput sama orang tuanya diantar ke dia kan tidak. Pada suatu hari, Sisi diajak bergabung di sebuah komunitas sanggar belajar School of Life, KSJA Elroy Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah, yang didukung oleh Cahaya Bagi Negeri. Selain mendapatkan pelajaran tentang karakter yang baik, di situ Sisi juga belajar tentang Tuhan melalui film animasi Superbook. Ia mengatakan ada satu kisah yang menyentuh hatinya. Yaakub menukar hak sulung Esau dengan semengkuk sub, terus Esau marah, lalu pas mereka bertemu kembali, ternyata Esau sudah memaafkan Yaakub. Jadi dari kisah Esau dan Yaakub, aku juga harus memaafkan mama. Sisi juga mengatakan bahwa ada satu materi pelajaran tentang karakter yang juga mendorongnya untuk mau berubah. Dulu aku bergaul sama anak-anak yang di luar perumahan itu kata-katanya kasar, kotor gitu, jadi aku mengikuti mereka. Terus sekarang waktu sudah ada materi etika bergaul, jadi aku sudah tidak pernah teman-teman lagi sama mereka. Dulu kalau ngomong kan suka kasar gitu, suka pakai nada tinggi. Sekarang karena sudah tahu, jadi sama orang tua harus lebih sopan. Secara perlahan, Sisi mulai menunjukkan perubahan yang baik dalam dirinya. Yang saya lihat sekarang, Sisi berubah hampir 180 derajat. Restasinya luar biasa, Kak. Saya merasakan, saya melihat anak ini betul-betul diubahkan. Saya bersyukur karena sudah membesarkan Sisi dan sampai saat ini Sisi berkembang dengan baik. Ada kemajuan. Itu yang saya syukuri. Ya, hanya minta pada Tuhan aja diberi umur panjang sampai anak ini bisa menjadi lebih baik gitu loh. Sisi mengatakan bahwa kini ia tidak lagi menyimpan rasa sedih dan kecewa, serta terus mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Buat mama dan papa, ya semoga sehat-sehat aja terus buat ayah panjang-panjang umur. Ayah kan juga bisa jadi pengganti mewah, juga bisa jadi ayah yang baik buat aku. Terima kasih kepada guru-guru di School of Life yang mau mengajar aku walaupun dulu aku nangka. Terima kasih juga kepada bapak dan ibu yang sudah mendukung kegiatan aku selama di School of Life dan terima kasih juga kepada CVN. Dan Yesus memberkati. Anaknya itu super pintar, super cerdas. Wah, dia adalah bunga yang memekar. Betul sekali, indah. Wow, kita berdoa buat orang tuanya supaya mereka benar-benar pulih dan kembali dalam kebersamaan sebagai keluarga menjadi orang tua baik untuk anaknya. Dan itu bisa, itu sangat bisa Tuhan pulihkan. Pasti bisa, tidak ada yang sukar. Tapi sementara ini kita juga berdoa buat eangnya. Eangnya. Eangnya itu sangat keren banget. Terima kasih, eang. Nah, hari ini kita hadirkan seorang fasilitator CVN yang luar biasa di Semarang. Itu Rati Teresia. Dan dia bertugas di Semarang sudah berapa tahun ini. Hai Rati, apa kabar? Oke, Pak Mas. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik, luar biasa. Berkati Tuhan. Luar biasa. Lagi di mana nih Rati? Dan di rumah, Bapak. Di rumah ya. Ya, ini kalau jujur saya lihat HP kamu itu seperti masuk ke mesin cuci. Dan kemudian... Pakai laptop ini, Bapak. Oh, pakai laptop. Oh, laptop ya masuk mesin cuci ya. Akhirnya, ya oh my goodness. Ya, sudah gak apa-apalah. Tapi penampilan kamu seperti ini membuat saya kelihatan lebih bagus lagi. Karena ini suasanya mendung. Jadi agak gelap. Oke, praise God. Sekarang mau tanya, berapa lama Anda menjadi fasilitator di daerah Semarang? Bisa ceritakan sedikit dan juga berapa banyak gereja yang kamu bantu di sana yang bermitra dengan CPN. Baik, puci Tuhan. Tahun ini saya masuk ke tahun yang kelima. Saya melayani di CPN. Puci Tuhan, saya sungguh bersyukur bisa masuk ke lembaga yang harus di sini. Sehingga saya bisa mengetahui apa selup-selup pelayanan yang ada di CPN. Dan saya menjadi pelaku sendiri dalam melayani gereja-gereja yang anak-anak terutama ya. Saya sering sekali kunjungan ke gereja-gereja School of Life dan melihat betapa bahagianya mereka ketika mereka mendapatkan pelajaran, pengajaran, bimbingan dari metode-kode saya mengampu, saya membawahi 100 gereja. Sebenarnya di Semarang ada 200 gereja tapi ada dua fasilisator. Jadi saya memegang 100 gereja dan saya melayani ada 3 school of life, ada 3 supervise. Semoga tahun ini akan tertambah lagi supervise-nya anak-anak ada yang mau mendaftar. School of Life tadi yang adalah sanggar belajar untuk anak umur 7 sampai 14 tahun. Sementara Super 5 adalah paut CBN yang kami sediakan untuk setiap gereja yang melayani tentu generasi anak paut ya, anak kecil. Dan kira-kira apa yang menjadi dampak CBN di daerah Semarang? Bisa ceritakan sedikit saja. Puji Tuhan dampaknya begitu luar biasa Pak. Pak Mark. Jadi untuk khususnya, khususnya yang gereja-gereja mitra school of life, kita untuk mendapatkan dampak yang luar biasa, khususnya anak-anak seperti sisi tadi. Sisi itu adalah anak. Anak yang sebagai korban dari permasalahan keluarga dan mereka dipimpin, dibantu oleh para mentor yang sungguh luar biasa hati mendekat dengan pelayanan sehingga sisi berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Saya bertemu langsung dengan sisi kemarin saya ngobrol dengan dia bahwa selama sebelum mengikuti school of life, sisi merupakan anak yang bertanya dia sendiri, dia adalah anak masal. Saya itu kalau ngomong takut. Nggak bisa yang lembut-lembut. Tetapi ketika dipimpin oleh mentor-mentor yang ada di school of life, ROI yang ada di DNA school of life, dia semakin diubahkan. karena dia dipimpin oleh kami dengan para mentor dan kembali yang ada di sana. Kebetulan kemarin pas saya kembungan terjadi banjir. Ada banjir di sana sekitar satu lubuk begitu ya, satu lubuk dan saya naik motor saya takut kalau motornya mogok. Tapi segituhan penyertaan saya sampai di lokasi dengan bukan bisa karena sedapat melihat anak-anak. Meskipun kebanjiran tempat standard school of life-nya tetapi mereka tetap bersuka-suka. Saya mau tetap berangkat, Kak. Karena enak kok datang ke school of life. Seru. Banyak ilmu-ilmu yang didapat oleh sisi dan teman-teman yang lain sehingga mereka sangat sayang sekali untuk bolon. Mereka sangat luar biasa semangatnya. Luar biasa. Jadi itu berarti mereka sangat jatuh hati dengan komunitas yang diciptakan oleh gereja mitra waktu menghadirkan school of life. Itu sangat berharga. Itu komunitas sangat berharga bagi anak-anak ini dan tentu juga oleh orang tuanya. Kira-kira dampak kepada orang tua sudah terasa belum ya Rati waktu ada school of life di sana. tentu saja sudah sangat berdampak jadi ketika anak-anak merasakan perubahan dalam diri mereka masing-masing orang tua melihat perubahan yang ada dalam diri mereka. Jadi ketika anak di rumah itu kok ngomongnya sudah tidak amal lagi sudah lebih lembut lebih sopan sopan satunya lebih kelihatan orang tua itu terheran-heran kamu diapain sekolah di school of life begitu jadi orang tua pada heran diapain mereka ketika anak yang tadinya gimana caranya gitu ya ketika anak yang tadinya omongannya pasar omongannya tidak apa terhadap tahun tua lambat-laun dari bulan ke bulan sudah berubah menjadi lebih lembut dan penuh dengan maksimal begitu dengan akademik akademiknya mereka naik begitu karena setiap hari satu minggu empat hari empat kali pertemuan mereka belajar terus sehingga akademik mereka otomatis naik nilai-nilai mereka juga bagus tapi sisi anak yang kesatian bahkan ikut lomba lomba apa namanya bahasa jawa tingkat kota semarang dan menang melalui school of life dia belajar belajar dan membuahkan hasil luar biasa waktu kami habis tidak bisa diperpanjang lagi tapi kesan yang saya terima dari Rati adalah bahwa ini sangat berdampak waktu hadir secara holistik kita sebutnya holistik disciple making ekosistem HDMA itu dari hulu ke hilir dari paut sampai kepada remaja dari anak sampai kepada orang tua sebentar lagi ada the parenting project Rati itu sudah dibuka jadi tahun ini sudah dikelar itu adalah pelatihan untuk setiap orang tua jadi itu akan juga kita bawa dampak yang luar biasa Rati terima kasih sekali untuk pelayanan maju terus pantang mundur perjuangkan kerajaan Allah di daerah semarang terima kasih waktunya hari ini terima kasih kita perlu lebih banyak school of life baru 80 nanti akan beratus beribu di seluruh Indonesia itu dampaknya luar biasa karena apa karena holistik jadi kita ini tidak hanya mengadakan sanggah belajar tetapi kita melatih orang tua kita juga mendatangkan UMKM jadi ada kalau orang tua butuh ada dia bisa bikin usaha kecil untuk mencukupi keluarga dan kita melayani seluruh keluarga dan saya pikir itu yang sangat-sangat berharga jadi setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik seperti kisah tadinya dari sisi namun kami tidak bisa kerjakan itu semua kalau tidak ada mitra yang mendukung jadi harapan kami adalah bahwa Anda kalau menyaksikan sampai titik ini Anda tidak mungkin tidak mau menjadi mitra CBN karena kami butuh Anda kami butuh orang yang berdiri bersama 100 ribu 200 ribu 300 ribu rupiah per bulan itu sangat luar biasa kalau setiap bulan diberi itu menjadi signifikan kalau Anda mungkin bisa hari ini 100 ribu 200 ribu saya bisa kasih sejuta atau dua juta puji Tuhan itu akan sangat memberkati atau mungkin Anda mengatakan hey saya jangan satu juta dua juta saya bisa seratus juta puji Tuhan berarti Tuhan menggerakkan Anda untuk demikian dan bersama-sama kita bisa membuka School of Life yang tadinya cuma 40 lokasi sekarang kemudian 60 lokasi sekarang hampir 80 lokasi kita bisa terus buka sehingga kita memberkati anak-anak di seluruh Indonesia tembak QR Code yang ada di layar dan isi disitu dari e-wallet atau ada cara atau ke donasi.jawab.com dapat form form donasi dan isi secara lengkap sehingga menjadi mitra CVN terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kami juga rindu untuk Anda membagikan konten ini kepada setiap orang yang Anda kenal jangan lupa tekan tombol like serta berikan komentar Anda di kolom komen dan sebagai ayat penutup saya rindu membacakan bagi Anda sebuah ayat firman Tuhan dari kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi keren banget keren Anda dan saya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah dan kita diperintahkan berkuasa atas segala apa yang Tuhan menciptakan jadi itulah pesan kita yang terakhir jangan takut Tuhan pasti menyertai kita dan pasti masa depan penuh harapan ada dalam hatinya buat Anda saya Mark McClendon saya Maria Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati